Kembali bersama kami, pemirsa salah satu konsekuensi dari gelaran Pilkada Serentak 2024 adalah kekosongan jabatan kepala daerah. Total ada 271 kepala daerah yang lengser jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Pemilihan kepala daerah Serentak berwakan bergelar November 2024 mendatang. Hal itu berakibat terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah di banyak wilayah. Pada tahun 2022 lalu, ada 101 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir. Di susul tahun 2023 ini ada 170 kepala daerah. Jika diakumulasikan, tahun 2022 dan 2023 ini terdapat 271 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir. Terdiri dari 24 gubernur, 56 wali kota, dan 161 bupati. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka akan ditunjuk penjabat kepala daerah. Penjabat gubernur adalah setara Eslon I diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden. Sedangkan penjabat bupati, wali kota, diusulkan oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan kriteria setara Eslon II. Dan terkait kekosongan jabatan kepala daerah jelang pilkada selentak 2024 muncul pertanyaan. Bagaimana pembentukan produk hukum di daerah di masa transisi kepemimpinan? Kita akan membahasnya lebih dalam dengan pejabat wali kota Ambon, Bapak Bodewin Wati Mena. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Win. Selamat siang Pak Jenderal. Apa kabar? Baik. Ini jauh-jauh dari Ambon, terima kasih. Sudah hadir ya Pak ya. Tentunya nanti kita akan membahas bagaimana bicara terkait Ambon. Dan juga ini kalau saya tidak salah sudah dua kali? Ya, sudah diperpanjang tahun kedua. Oke, nanti kita akan bicara soal Ambon. Tapi kita akan kenalkan dulu profil dari Pak Bodewin Wati Mena berikut ini. Dan berikut profil singkat narasumber kita siang ini. Bapak Bodewin M. Wati Mena atau biasa disapa dengan Pak Win, pemirsa. Beliau dilantik menjadi pejabat wali kota Ambon pada 24 Mei 2022. Menggantikan Richard Lohana Besih yang tersandung kasus korupsi beberapa hari sebelum masa jabatannya berakhir. Sebelum dilantik sebagai pejabat wali kota Ambon, Pak Win adalah sekretaris DPRD Provinsi Maluku sejak 2021. Ini adalah masa jabatan kedua sebagai pejabat wali kota Ambon setelah diperpanjang pada Mei 2023. Memang ada kebijakan perkenaikan harga eceran tertinggi yang mengapur di Batu Merah. Ya, kita sidak dari situ, sidak. Kita sidak kodalis. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Tadi Pak Win, itu profilnya dua kali ya. Panjang kemarin ke Mei 2023. Mungkin ini pertanyaan yang sering ditanyakan, Pak. Ketika tentunya memimpin Ambon untuk kedua kalinya dua periode. Pastinya bahagia ya. Karena ini kita tahu seleksinya dari Mendagri sendiri. Bagaimana Anda merespon bahwa Anda dipercaya lagi memimpin Ambon? Ya, tentu sebagai seorang aparatur sipil negara, kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri, bahkan Bapak Gubernur Maluku, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Saya merasa sangat terhormat. Sekaligus diserai tanggung jawab yang besar. Untuk bagaimana kita bisa mengisi kepemimpinan di masa transisi sebelum nantinya pemilu kada dilaksanakan dan menghadirkan pimpinan definitif. Pak, ini satu tanggung jawab ya, Pak. Tanggung jawab. Sekaligus tadi, walaupun kita bisa sebut juga blessing ya. Ya, benar. Bawa memimpin Ambon. Dan saya dengar Ambon juga masuk gelapan besar ya, Pak, kepala pejabat daerah yang versi Kemendagri ya. Ya, waktu. Jadi kami setiap tiga bulan sekali menyampaikan laporan pertanggung jawaban. Nah, di akhir kepemimpinan setahun saya, kami juga dievaluasi. Ya, syukurlah bahwa dari hasil evaluasi itu saya masuk dalam kategori baik. Berarti ada hasil yang luar biasa kemarin. Ya, syukurlah. Ini yang harus disyukur dan harus dipertahankan, Om Pak. Ya, syukurlah. Apa optimisme ini? Nah, kalau kita bicara mengenai background Anda sebelum sekretaris dewan ya, Pak? Sekretaris dewan. Oke, ada istilahnya switching ketika sekretaris sekarang menjadi penjabat. Penjabat. Apa yang Anda rasakan, Pak Win? Perbedaannya atau mungkin tantangannya di awal? Ya, tentu tantangannya berat. Karena kita terbiasa dengan memimpin sebuah organisasi perangkat daerah. Sekarang kita harus memimpin kota, sebuah kota dengan ruang lingkup yang lebih luas. Bahkan dengan kompleksitas persoalan yang memang harus kita hadapi. Seperti itu. Oke, dan kita tahu juga ASN-nya juga ini kan, Anda juga membawahi, harusnya juga. Karena saya dengar juga, mentalitas ini yang Anda bangun juga di awal. Iya, benar. Kenapa, Pak? Ya, karena memang ketika saya ditunjuk menjadi penjabat wali kota Ambon, kota Ambon baru saja dipermasalahkan dengan soal korupsi yang menjerat mantan wali kota Ambon. Nah, upaya kita untuk mengembalikan kepercayaan diri ASN, tetapi juga kepercayaan masyarakat kepada kota itu yang cukup berat. Karena kita bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Benar, karena kita tahu ketika ada satu kasus hukum, tentunya perhatian publik khususnya masyarakat tertuju pada para pemimpin. Ini yang harus kita balik lagi, trust-nya. Dan itu Anda bangun di awal. Dan terbukti juga di periode pertama juga ada hasil tadi dari Kemendagri. Nah, Pak, kita bicara masa transisi. Ini kan tantangan yang tidak gampang. Tidak gampang. Karena kita tahu bahwa banyak orang ditunjuk menjadi penjabat, dan mungkin pertanyaan publik, dan juga banyak pihak. Bagaimana sebenarnya mungkin mekanisme ketika kita bicara produk hukum, Pak, di masa transisi ini? Iya. Jadi produk hukum daerah yang biasanya dibuat dalam bentuk peraturan daerah, ini merupakan fondasi ataupun dasar dari pemerintah menjalankan fungsinya. Jadi instrumen hukum yang membakar pemerintah sehingga bisa menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Jadi posisinya sama. Baik pejabat definitif maupun pejabat sementara, dia harus menjamin bahwa seluruh tugas-tugas pemerintahan ini bisa terlaksana dengan baik dan memiliki dasar hukum yang kuat dan benar. Seperti itu. Dalam masa transisi ini, ketika ada produk hukum, Pak, apa yang menjadi pertimbangan Anda sebagai pejabat tadi? Apa yang harus diutamakan ketika Anda membuat produk hukum ini? Ya, produk hukum ini kan kita buat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaran pemerintahan. Karena memang produk hukum ini selain ada beberapa hal yang mesti kita penuhi. Yang pertama, produk hukum yang dihasilkan di daerah mesti menjadi bagian dari implementasi peraturan yang lebih tinggi, peraturan di atasnya. Kemudian dalam penyelenggaran otonomi daerah dan tugas pembantuan, diperlukan instrumen hukum untuk membingkai pemerintah daerah supaya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu, kita juga diminta untuk bisa menghasilkan produk hukum yang aspiratif. Aspiratif ya, pastinya. Yang bisa menghukumdir kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan pemerintah di pihak yang lain. Nah, oleh karena itu, masa transisi ini tetap harus diisi dengan upaya pembentukan produk hukum sebagai dasar bagi kami dalam melaksanakan tugas penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Karena banyak yang berpikir mungkin ketika masa transisi adalah ya tanggung jawabnya tidak begitu besar. Malah justru ya Pak, kalau kita lihat ini kan tadi masa transisi dari definitif, tentunya pejabat, ini jadi perhatian publik. Nah, ketika kita bicara mengenai perangkat Pak, perangkat daerah sendiri, bagaimana Anda melihat bahwa perangkat daerah harus memang mengawal, paham produk hukum yang nantinya juga masyarakat dapat merasakan manfaatnya? Ya, yang seperti tadi saya sampaikan bahwa produk hukum dalam bentuk perda ini dibuat sesuai dengan kebutuhan kita dalam penyelenggaran pemerintahan. Masing-masing bidang kan ada di pemerintah kota. Nah, karena itu setiap bidang tugas itu, kalau mereka misalnya membutuhkan dasar hukum untuk pelaksanaan, maka harus diusulkan untuk dibuat peraturan daerah. Ya, peraturan daerah itu memberikan kepastian bagi kami sebagai penyelenggaran negara, tetapi juga memberikan kepastian kepada masyarakat. Karena masyarakatnya akan mengenai dampak dari produk hukum itu. Nah, karena itu seluruh organisasi perangkat daerah mesti memahami bahwa, oh saya butuh nih, saya butuh regulasi untuk membekap saya dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Nah, itulah yang dihasilkan lewat perda itu. Oke, kalau bicara Pak, contoh produk hukum yang mungkin sudah berjalan dan juga ada hasil atau juga manfaatnya apa, Kalau bisa kita satu kasih contoh untuk masyarakat misalnya. Saya dalam melaksanakan tugas sebagai penjabat ini, ya paling tidak ada belasan perda yang dihasilkan. Belasan? Ya, termasuk di dalamnya perda tentang APBD. APBD. Ya, itu kan pasti ada setiap tahun, minimal dua. Betul. APBD murni, APBD perubahan. Nah, tetapi bidang pembangunan yang saya fokuskan adalah kita memberikan kepastian investasi. Oke. Jadi, soal perizinan-perizinan yang kita perbarui, intinya mempermudah. Mempermudah. Mempermudah investasi, kemudian kami juga melakukan penguatan-penguatan terhadap aparatur penyelenggara di tingkat desa kelurahan. Ya, dan lain-lain juga soal kepemudaan dan lain itu, itu perda-pera yang dihasilkan. Perda-pera yang dihasilkan. Ini menarik nih, bicara investasi. Saya tahu Ambon luar biasa ya, ini kota kalau dari sejarah luar biasa penghasil rempah-rempah terbaik dulu ya Pak di dunia. Di zamannya Portugis, VOC, pantainya juga luar biasa. Investasi ini salah satu PR banyak kota sebenarnya, di mana Ambon. Ketika kita bicara investasi, banyak orang mungkin, ya baik itu pengusaha, walaupun pihak-pihak swasta, akan bertanya ketika ada masa transisi ini. Mungkin kita bicara jaminan, Pak. Tentunya kan kita tahu, investasi sangat penting untuk pergerakan ekonomi di sebuah daerah. Bagaimana sebenarnya Pak Win dan juga perangkat daerah melihat ini dan menjamin ini agar investor tetap mau datang dan tetap berminat menginvestasikan hal-halnya di Ambon. Iya, memang kalau kita ingin membangun iklim investasi yang baik, tentu yang pertama harus kita lakukan sebagai persyarat utama adalah penciptaan, kondusivitas, keamanan dan ketertibaan. Keamanan, betul. Itu jaminan pertama yang harus kita buat sehingga orang yang mau berinvestasi atau para investor ini ketika mau masuk ke kota Ambon dia merasa aman, nyaman dalam berusaha. Nah, kemudian yang berikut kita harus menyiapkan perangkat regulasi daerah yang menjamin bahwa seluruh proses perizinan itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada ya dalam tanda petik pungli, dipersulit, dibebani dengan birokrasi yang panjang dan sebagainya. Karena itu, ini yang kita perbaiki. Supaya apa? Supaya minimal ada yang berminat dan mau menenamkan modalnya di kota Ambon. Seperti itu. Menarik tadi, keamanan, perizinan, pungli. Ini catatan ya Pak. Dan saya senang sekali jadi kontennya Bapak. Karena kita tahu ketika ada investasi, mesti masyarakat yang merasakan manfaatnya. Dan kita akan jeda dulu Pak Win, kita lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami. Usaha jeda, perbincangan dengan PJ Wali Kota Ambon akan kami lanjutkan. Tetap di Sindo Today. Baik, kita masih dalam tema transisi kepemimpinan daerah dan tata kelola produk hukum di masa transisi ini. Masih bersama Pak Win, pejabat Wali Kota Ambon. Pak Win, Ambon Manise. Ini yang saya selalu ingat ketika bicara Ambon ya. Sambal colo-colo, aduk pantainya, cakalang. Saya pengen di suatu saat nanti ke Ambon ya Pak ya. Semoga kadang saya melihat keindahannya di TV, media sosial. Kalau kita bicara Ambon, investasi yang Anda sebutkan tadi. Ada tidak Pak ketika bicara mungkin angka gitu ya? Sudah ada perbaikan atau minat investor yang ke Ambon ini makin baik atau seperti apa hasilnya? Semakin baik. Karena memang data mencatat bahwa di tahun 2021 itu perkembangan investasi di Kota Ambon ya sudah mulai naik. Naik, paca, Covid. Oke, baik. Nah, di tahun 2022 dari data yang kami miliki termasuk yang disampaikan ketika menyampaikan LPJ ke laporan pertanggung jawab ke Kementerian Negeri, kami ada peningkatan investasi di Kota Ambon lebih dari 6 triliun. 6 triliun. Iya, seperti itu. Jadi dari 11, kalau tidak salah kami ke 17, kalau tidak salah datanya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa perkembangan investasi di Kota Ambon semakin baik. Kami butuh, Mas Jun, kami butuh investasi karena apa? Ini untuk menjawab persoalan-persoalan tentang pengangguran. Iya, pastinya. Kemudian kemiskinan. Karena Kota Ambon ini kan bukan kota dengan kota penghasil sumber daya alam atau memiliki sumber daya alam yang banyak, tidak. Kami hanya kota pulau yang kecil mengandalkan perekonomian dari sektor jasa, perdagangan pariwisata, pendidikan, dan lain-lain. Karena itu, investasi yang kami inginkan supaya ada di sana adalah dari sektor jasa, pariwisata, dan perdagangan, seperti itu. Dan penduduk sekarang 350 ribu lebih. Saya baca 2021 ya, Pak. Jadi memang kotanya tidak besar, tapi padat. Dan juga bagaimana sebenarnya investasi di bidang-bidang jasa, tadi pariwisata. Iya, seperti itu. Dan kalau bicara pariwisata nih, jasa, banyak orang mengenal Ambon ya, eksotis ya, Pak ya, pulaunya, pantainya. Dengan kata lain bahwa sebenarnya banyak hal yang belum digali di sini. Benar. Potensinya luar biasa, seperti apa, Pak? Memang kalau bicara potensi pariwisata di kota Ambon cukup banyak. Oke. Kami punya pariwisata alam, pantai, dan lain. Tetapi memang hari ini yang ingin kita kembangkan adalah memadukan antara pariwisata alam yang sudah, ya, yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan yang maha kuasa di kota Ambon. Tetapi juga dipadukan dengan pariwisata budaya, seni, dan budaya. Oke. Ini yang sementara kita kembangkan di kota Ambon dan kita mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Ya, jadi tidak saja kita menjual keindahan alam, tetapi dipadukan dengan ketika orang datang ke spot-spot wisata yang ada, disuguhi dengan tarian-tarian, dengan musik. Ya, ini untuk mendukung branding Ambon City of Music yang diberikan oleh UNESCO. City of Music, ini saya dengar sekali ya terkait wacana ini dan sudah diberikan tadi ya dari UNESCO. Ini jadi poin, satu poin kuat juga ya Pak untuk Ambon. Nah, bicara mengenai, jadi Ambon ini luar biasa ya Pak ya, memang benar katanya manisih. Orangnya juga asik-asik ya Pak ternyata ya. Kalau orang bilang Ambon, jauh atau mungkin galak, Pak Win yang baik sekali. Pak, kalau bicara tadi perda, asistensi dan supervisi, ini kan Pak Win juga diseleksi di Kemendagri. Benar. Bagaimana sebenarnya Kemendagri tadi, mengasistensi ini, mensupervisi perda-perda yang Bapak dan perangkat daerah melahkan? Nah, memang era otonomi daerah ini memberikan keleluasan kepada daerah untuk mengurus daerahnya, termasuk membentuk peraturan daerah. Tetapi yang harus diingat bahwa kita dalam bingkai negara kesetuan Republik Indonesia. Karena itu, semua perda yang dibuat oleh masing-masing daerah harus melalui fasilitasi, evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, bagi kami di daerah Kabupaten Kota, seharusnya kami di Kota Ambon, kalau kami ingin membuat sebuah perda peraturan daerah, maka harus difasilitasi ke pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri melalui Biro Hukum Pemerintah Provinsi yang adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Nah, asistensi seperti ini. Selain itu, kita sehari ini dipermudah. Karena ada aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dirjen ODA, Otonomi Daerah, dan Direktur Produk Hukum Daerah, yaitu yang disebut dengan IPERDA. IPERDA. Ya, IPERDA. IPERDA ini dibuat untuk memudahkan kami di daerah dalam proses penyusunan sampai dengan evaluasi PERDA. Jadi mudah, mudah, cepat, dan kita tidak harus hadir ke Kementerian Dalam Negeri. Cukup dengan masuk ke aplikasi itu, masukkan semua muatan PERDA kita, dievaluasi langsung. Jadi secara digital. Berarti ini yang terkait, kalau saya baca juga, model inovasi dari Kementerian Dalam Negeri. Ini yang memudahkan, karena kan Indonesia pulaunya 17 ribu, Pak, lebih. Jadi memang jauh-jauh, jadi kalau dengan adanya digitalisasi ini, memudahkan. Sangat membantu kami, kami cukup jauh. Nah, selain itu juga, kita punya jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Ini mewadai kami untuk semua PERDA atau produk hukum daerah yang dihasilkan itu harus dimuat di sana, memudahkan masyarakat dan juga stakeholder yang lain untuk melihat, mempelajari. Oke, jadi memang digitalisasi di bidang teknologi informasi itu sangat berguna ya, untuk kota-kota, wilayah-wilayah yang memang jauh dari pusat, jauh dari Jakarta, dan ini Ambon sudah lakukan dan sudah berjalan cukup lama. Dan hasilnya juga cukup baik ya, Pak. Cepat. Pak, kalau kita bicara mungkin harapan ya, keberlanjutan dan juga bagaimana sebenarnya produk hukum ini tetap bisa dimanfaatkan. Pak Win sendiri, harapannya seperti apa ke depannya? Ya, tentu saja sebagai masyarakat di daerah ya, kami kan di daerah. Kita tentu berharap bahwa dengan prosedur mekanisme yang sudah dibuat hari ini oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Direktur Produk Hukum Daerah, ini bisa terus dipertahankan dan dilahirkan lagi inovasi-inovasi yang semakin mempermudah kami di daerah. Kita butuh waktu, butuh biaya yang besar untuk berkonsultasi, untuk meminta fasilitasi, tetapi kalau bisa di selama ini yang sudah dilakukan dan bisa dikembangkan lagi, saya yakin bahwa kami di daerah akan semakin terbantu. Akan semakin terbantu dan semua yang kita hasilkan ini sebenarnya adalah untuk menjaga konsistensi dan kesenambungan penyelenggaran pembentahan baik di tingkat kabupaten atau kota Ambon, provinsi Maluku, dan pusat. Jadi ini semua dalam menjamin konsistensi dan keberlanjutan. Nah karena itu kalau dipermudah dengan mekanisme prosedur yang semakin mudah, ya pasti kami semakin enak, semakin gampang, mudah mengurus pemerintahan. Karena kita tahu tadi, kita punya potensi kalau aturannya tadi digitalisasi, gampang, ya tentunya ini mempermudah Bapak juga menjalankan roda pemerintahan. Dan membangun masyarakat Ambon tadi dengan mentalitas yang baik. Mungkin satu Pak, kalau kita bicara Ambon ini indah sekali ya. Saya selalu kalau ingat Ambon adalah bagaimana pantainya dan tadi City of Music. Harapan Bapak untuk warga sendiri, mungkin ada warga Ambon yang saat ini menyaksikan ya. Apa yang ingin Anda sampaikan sebelum ini? Ya tentu saja, sebagai pemerintah, kami memiliki tugas, fungsi, wewenang untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah upaya menuju ke sana dilakukan lewat implementasi berbagai program kebijakan dalam rangka menjamin bahwa masyarakat bisa sejahtera. Nah, kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berhasil kalau tidak didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Saya yakin bahwa kami berniat baik untuk melakukan seperubahan ke arah yang lebih baik. Tetapi kalau tidak didukung oleh masyarakat, dia akan menjadi percuma. Karena tidak ada kebijakan yang tidak dibantu oleh masyarakat. Pasti harus butuh bantuan masyarakat. Karena itu partisipasi, dukungan, supporting masyarakat itu penting bagi kami. Dan tentu apalagi kita akan memasuki agenda pemilu-pemilu keadaan, agenda politik tahun 2024 ini butuh partisipasi aktif masyarakat. Soal bagaimana kita menjaga keamanan ketertiban, soal bagaimana menggunakan hak pilih dengan benar. Ini semua dukungan masyarakat yang kita butuhkan. Karena kita tahu masa transisi ini memang tidak gampang, tapi kalau kita sama-sama bekerja, sama tadi ya Pak ya, masyarakat dan pemerintah, trust-nya juga kita bangun. Ya insya Allah transisi ini kita bisa lewat dengan smooth ya Pak ya. Satu mungkin Pak, kalau tadi Ambon dan semua cita-citanya, kalau secara personal nih Pak Win, berarti ini jabatannya sampai 2024 Mei ya Pak ya. Oke, nanti kita lihat bagaimana ke depannya. Secara pribadi, personal, apa yang Pak Win ingin capai untuk kota Ambon sebenarnya? Ya tentu setiap kita diberikan tanggung jawab, amanah sebuah jabatan, pasti kita ingin supaya di akhir dari pelaksanaan tugas tanggung jawab itu kita memiliki legasi. Ya, legasi. Ya, legasi ini penting karena apa artinya kita ditempatkan di situ? Artinya kita dipercaya untuk bisa melakukan perubahan, bisa membuat yang kurang menjadi baik, yang belum menjadi yang baru. Nah karena itu, dalam tanggung jawab itu tentu saya akan berusaha untuk bekerja dengan baik, itu pasti. Karena amanah ini harus dilaksanakan, dijalankan, bukan diam saja. Betul. Nah, selain itu dalam tanggung jawab itulah tentu kita butuh dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Ya karena itu butuh dukungan dari jajaran birokrasi pemerintah, tetapi juga dukungan dari seluruh toko masyarakat. Seluruh pemangku kepentingan di kota Ambon. Karena hanya dengan kerja bersama, kerja kolaborasi, kita bisa membangun kota. Saya senang sekali personali dengar ini karena saya memang tadi sebagai pejabat publik ya. Pelayan publik sebenarnya Pak ya. Ini yang kadang harus kita pahami bersama. Gak bisa bekerja sendiri. Pak Win, terima kasih atas bincang singkatnya. Ini luar biasa. Nanti kalau saya ke Ambon, kita makan apa? Sambal colo-colo. Colo-colo. Apalagi cakalang. Cakalang asar. Cakalang asar ya. Kalau mau makan Pak Peda. Pak Peda. Janji ya Pak ya? Iya. Pasti. Baik Pak Win, terima kasih. Sehat-sehat ya. Sama-sama. Sukses untuk kota Ambon. Saya harap banyak perubahan, banyak perbaikan untuk masyarakat. Karena tadi kepemimpinan Bapak sudah dua periode. Ini luar biasa. Semoga bisa terus dilanjutkan. Dan terima kasih tadi perbicaraan kita dengan Pak Bode Win M. Watimedah, penjabat wali kota Ambon.